Musik Pemirsa, Tebet Eco Park banyak dikunjungi warga saat libur lebaran di Jakarta. Sebagai alternatif tempat wisata di Jakarta, memang Taman Tebet ini sendiri berlokasi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan dan telah dibuka sejak 23 April yang lalu yang diresmikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Taman seluas 7 hektare ini memiliki sejumlah spot menarik untuk bersantai di antara pepohonan yang asri. Salah satunya adalah Infinity Link Bridge. Jembatan yang berbentuk angka 8 itu mengembungkan Taman Utara dan Selatan yang sebelumnya dipisahkan oleh Jalan Tebet Timur. Jembatan setinggi 6 meter ini berdiri di antara pepohonan eksistik yang menculang tinggi yang membuat jembatan seakan dipeluk oleh kanopi hijau yang rimbun. Selain sebagai wisata rekreasi, Tebet Eco Park juga bisa menjadi sarana interaksi, edukasi, dan rekreasi bagi masyarakat. Suasananya ini luas, tempatnya luas. Banyak permainan, buat bawa anak dan cucu. Aku tahu tempat ini dari sosial media, terutama di TikTok. Aku lihat di TikTok, kemudian di sini banyak spot foto Instagramnya, Instagram-able gitu, dan salah satunya sekait tanggal selesai. Bagi masyarakat yang ingin berkunjung ke Tebet Eco Park, bisa menggunakan transportasi umum, mulai dari Transjakarta, Mikrotrends, atau KRL. Pemirsa, Anda bisa datang ke sini tanpa perlu membayar tiket masuk karena gratis. Meski begitu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, juga mengingatkan pengunjung untuk tetap menjaga kebersihan serta menerapkan protokol kesehatan dan menjaga fasilitas taman juga menghormati sesama pengunjung taman. Dari Jakarta, Sintia Gesino, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!